Intro Cristiano Lupatelli bukanlah sosok yang asing bagi para pecinta seri A Keeper kelahiran Perugia ini mulai mencuri perhatian saat membela Kievo pada tahun 2001 Publik teralih perhatiannya karena ia menggunakan nomor punggung 10 Pemilihan nomor punggung 10 tersebut tergolong aneh karena di sepak bola nomor keramat tersebut Dikenal sebagai pemilik para pemain legendaris di lini serang Sebut saja Pele, Diego Maradona, Francisco Totti, Alessandro Del Piero hingga Lionel Messi merupakan pengguna nomor punggung 10 Melakoni debut bersama dengan Kievo sebagai tim promosi di seri A Lupatelli dan kawan-kawan sanggup terbang lebih tinggi dengan mendobrak papan atas seri A Sepanjang musim 2001-2002, mereka bersaing dengan sederet klub elit negeri pisah layaknya Juventus, AS Roma, Inter Milan AC Milan dan Lazio Lupatelli di musim itu hanya kebobolan 52 gol dari 34 pertandingan di seri A Terbilang cukup baik untuk keeper yang di musim 1999 hanya bermain sebanyak 12 kali bersama dengan Roma Ketangguhan Lupatelli di bawah Mister Gawang membawa Kievo finish di peringkat 5 musim itu Akibat performanya yang bagus itu, Lupatelli dipanggil pulang oleh Roma pada musim selanjutnya Dua musim bermain di Kievo, Lupatelli mengambil keputusan keliru saat kembali ke AS Roma pada musim 2003-2004 Satu musim di Stadion Olimpico, Lupatelli hanya menjadi penghuni tetap banggo cadangan tanpa dimainkan satu kalipun oleh Fabio Capello Setelah itu, ia pun terpaksa pindah ke Fiorentina di musim berikutnya Namun sayang, bersama dengan Fiorentina ia justru dipinjamkan selama dua musim ke Parma dan Palermo Pada tahun 2008, ia memutuskan untuk memperkuat Cagliari hingga tahun 2010 Setelah itu, ia memutuskan untuk melanjutkan karirnya bersama dengan Bologna, Genoa, dan pada akhirnya kembali lagi ke Fiorentina Di level timnas, Lupatelli hanya berhasil memperkuat timnas Italia usia 21 Bersama dengan timnas Italia usia 21, ia juga hanya mencatatkan dua penampilan saja Setelah meninggalkan Kievo, Lupatelli tidak lagi menggunakan nomor punggung 10 Sebut saja saat membela Fiorentina, Lupatelli menggunakan nomor punggung 12, 21, dan 22 Begitu pula di Roma, ia menggunakan nomor punggung 3 dan 22 Saat di Cagliari, ia menggunakan nomor punggung 24 Lupatelli sangat jarang memakai nomor punggung 1, lantaran dirinya jarang menjadi keeper utama Setelah pensiun sebagai seorang pemain sepak bola, Lupatelli tidak langsung meninggalkan lapangan Ia mengambil sertifikat kepelatihan dengan spesialisasi menangani para penjaga gawang Pada tahun 2018 yang lalu, Lupatelli dipekerjakan sebagai pelatih keeper Juventus usia 23 Terima kasih telah menonton!